Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi teror ataupun bom bunuh diri meledak di Kota Pekanbagu, jajaran kepolisian Resor Kota Pekanbagu akan melakukan peningkatan pengamanan di tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat yang dianggap vital. Pengamanan ini dilakukan baik secara terbuka dan tertutup. Kapol Resta Pekanbaru Kombes Polisi Adang Ginanjar menghimbau kepada masyarakat supaya melaporkan jika ditemukan adanya barang serta orang-orang yang dianggap mencurigakan. Kepada masyarakat, saya harapkan juga masyarakat tidak seperti biasa menjalani kegiatan dan kegiatan. Biasanya ada informasi-informasi yang mencurigakan, saya tidak melaporkan ke Polsek atau ke Polres supaya kita dapat mengantisipasi. Selain melakukan himbauan dan pengamanan di beberapa tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat vital, pihak kepolisian juga mengharapkan masyarakat supaya meningkatkan kegiatan siskambling untuk mencegah maksudnya pelaku-pelaku bom bunuh diri tersebut.